partir inilah potret ketegangan keluarga Presiden Joko Widodo saat menyaksikan laga pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia melawan Turkmenistan. Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung pertandingan kualifikasi Piala Asia U2 30 2024 antara Indonesia melawan Turkmenistan di Stadion Manahan Solo Jawa Tengah. Selain ditemani Ibu Negara Iryana, Presiden Jokowi juga turut ditemani oleh cucu pertamanya yakni Jan Etes. Momen Presiden Jokowi nonton bareng Jan Etes itu terlihat dari unggahan Instagram Story Menteri BUMN Erik Thohir. Dalam unggahan itu tampak Presiden Jokowi mengenakan baju hitam dan Jan Etes berbaju warna merah. Jan Etes tampak duduk di sebelah kiri Presiden Jokowi sementara Erik Thohir duduk di sebelah Jan Etes. Terlihat pula Ibu Negara Iryana Jokowi yang duduk di sebelah kanan Presiden Jokowi Dodo Di sela-sela pertandingan berlangsung Erik Thohir tampak melakukan percakapan dengan Presiden Jokowi Selain itu, Ketua Umum PSSI itu juga terlihat menyapa penonton yang ada di tribun bawah Stadion Manahan Solo Seperti yang diketahui, Indonesia tampil menjadi pemenang pada laga ini dan mengunci tiket ke Piala Asia U230 2024 di Qatar Sedangkan yang kalah nantinya harus berharap lolos dari jalur runner-up terbaik dan bersaing dengan seluruh penghuni posisi kedua di grup fase kualifikasi ini Laga Marder-Marder ini karena U23 kita dengan kita dengan Dijuketan dan laganya saya lihat sangat sangat keras saling menyerang dan ya sudah kita tetapi hasilnya 2-0 ini apa? sejarah karena sejak U23 tadi sejak U23 sekarang kita belum pernah menanggung untuk pengisian dan ini berhenti ya keluar tahun yang menyerik Terima kasih.